Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar terus melakukan kegiatan positif selama menjalani masa tahanan agar memiliki keahlian di tengah masyarakat setelah usai menjalani masa hukuman. Beginilah suasana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di tempat ini puluhan warga binaan menghabiskan waktu mereka dengan berbagai macam kegiatan seperti berkebun cabai dan sayuran serta jagung. Selain berkebun, mereka juga menciptakan berbagai hasil karya lewat bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Ditambah dengan pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat membuat berbagai kerajinan seperti meja hias dan kursi, pot bunga, juga batako atau puffing block. Pelatihan lain yang diberikan pihak lapas adalah mencahit dan memangkas rambut. Kegiatan tersebut dilakukan agar NAPI tidak merasa bosan, sambil terus belajar agar memiliki keterampilan sebagai modal setelah bebas nanti. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, Prayer Manik, mengatakan tugas dan fungsi lapas adalah memberi pembinaan kemandirian. Tugas pokok dan fungsi lapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar adalah menaksanakan pembinaan kemandirian. Dan saat ini kita memiliki berbagai kegiatan seperti pertanian ada, terus mebeler, pembuatan pot bunga, puffing block, dan menjahit. Sudah kita mulai produksi, dan dalam hal ini juga saya sampaikan peran ada pihak ketiga, pihak ketiga yang mau men-support untuk pendistribusian hasil karya pembinaan ini. Tapi untuk saat ini tetap kita laksanakan, mungkin skalanya belum besar, hanya mungkin pesanan dari luar, hanya mungkin untuk rumah depan, untuk pembinaan blok, mungkin terasnya hanya seperti itu dulu, dan mungkin pas bunga juga hanya kalangan-kalangan skala kecil masih. Ia berharap ada pihak ketiga yang bersedia mendukung, terutama dalam bidang pemasaran produk hasil karya para warga binaan. Untuk saat ini produksi para warga binaan masih dalam skala kecil atau ketika ada pesanan. Dari Simalungun, Hardinal Simare-Mare melaporkan. Terima kasih telah menonton!